Ardit singkat aja sesuai ekspektasi gue tau lu cukup lama stand up jadi ya kalau gua ngeliat lu bagus ya wajar aja cuman untuk orang yang udah lama banget stand up kelakuan lu suka narik-narikin lengan itu ganggunya setengah mati naik panggung kayak gini kelakuan masih kayak amatir, terima kasih kalau dibilang Panji kamu kelakuan kayak amatir kamu bersyukur karena aku gak kenal kamu sebelumnya aku melihat kamu tenang banget membawakan dan cukup pinter juga kamu lah untuk malam ini kamu aman lah ya banyak temen disini kan Ardit mungkin cerita dulu untuk yang lain ya kemarin gua sempet ketemu Ardit gua lagi open mic latihan untuk mati naik tur gue gua ketemu dia dia lagi latihan gua udah nonton setnya kemarin biasanya orang suka khawatir kalau ada seseorang yang udah ngeliat lawakan yang sama dua kali pasti jadinya gak lucu gua selalu beragumen kalau jognya bagus dihantarkan dengan bagus harusnya tetep lucu dan terbukti gua tadi ketawa ngakak padahal gua udah tau matri lu itu tandanya penulisan matri yang sangat bagus oleh Ardit Ardit satu hal yang perlu saya ingatkan ganteng itu bukan jaminan untuk menjadi entertain entertainer ya ganteng itu bukan jaminan apalagi jelek artinya apa kamu sudah punya modal untuk enak ditonton saya ingin berikan sesuatu di dunia hiburan itu ada hal yang bisa dimaklumi stand up komedia ya komik itu memang harus lucu pelawak komedian harus lucu tapi anda semua manusia tidak selamanya bisa lucu walaupun pengennya lucu terus makanya untuk menyelamatkan itu dan untuk menjaga itu yang satu yang harus dibekang dan gak boleh lepas enak ditonton aku kan gak akrab sama Saibul Jamil kalau kamu akrab mungkin tau tadi kamu akrab gak sama Saibul Jamil? enggak oh kapan-kapan saya kenalin berarti aku yang lebih akrab sama dia jadi intinya itu enak ditonton itu harus dibekang ya makasih Cak Ardit sakti lu gue akui lu sakti banget hari ini luar biasa sih orang itu kalau stand up kalau ingin memastikan penonton ketawa lu harus bawa reference yang penonton tau nanti gak sih maksud gue jadi gue ngomongin hal yang lu tau jadi ketika gue stand up lu bilang ya bener banget itu tapi 3 per 4 stand up performance lu pada malam hari ini ngomongin hal-hal yang reference nya kita gak tau gitu kita gak tau tuh semua kejadian disana kayak gimana tapi lu berhasil membuat mereka ketawa karena itu adalah pertanda bahwa lu punya kemampuan teatrical yang bagus komunikasi lu sama publik juga gak kena distorsi apa yang lu ingin sampaikan nyampe dengan sempurna bukan hanya seorang komika hebat tapi juga public speaker yang luar biasa terima kasih thank you silahkan calon dong saya kali ini saya setuju dengan mas Indro belum belum kan belum ngomong eh Indro belum ngomong lu mau ribut ke apa gue ribut aja lu nantangin berantem lu dari tadi gue liat-liat lu gila lu Indro bolos bro bolos bro ini liburan sorry Indro ini liburan bro oke lah bener yang diomong Pak Anji kalau mungkin banyak yang tidak tahu dan itu butuh sesuatu kamu bisa membuat orang jadi seyakin apa yang kamu mau ya kan dan kamu lebih banyak mengharap apa yang ada di foto tadi itu itu salah satu menurut aku cara trik yang kamu berarti menunjukkan bahwa kamu mikir terima kasih ya Ardith ya Bang Panci otak lu kurang usil dalam ngegali sebuah premis poin kedua gue adalah stand up lu itu bagus kalau di blue night banyak banget jorok yang gak selamat menurut gue ya terus giliran lu nyari punchline punchline nya juga gak 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 kreatif coba lu tonton mungkin 60-70% punchline nya absurd moga-moga lanjut langsung aja silahkan Ardith Erwanda pretty good malam ini luar biasa keren saya suka nontonnya emang ya stand up comedian itu kalau nyari materi kan dua ya salah satu credo nya itu jujur aja sama apa yang sebenarnya ada dan gak usah jauh-jauh ngambil materi yang deket-deket aja kayak tadi waktu dua beat pembuka lu itu udah beneran keresahan seorang Ardith Erwanda disuruh ngomongin kuliner sama Rina gak ada kuliner-kulinernya acan ya kan terus gue seneng banget sama beat KFC menurut gue itu nulisnya cakep banget ya khasnya Ardith Erwanda patah-patah dan kita tahu patahan itu kadang-kadang beresiko kita mesti matah dengan cantik tapi malam ini patahannya bekerja dengan sangat baik semuanya terbukti semua orang pada seneng terima kasih keren bagus terima kasih itu timingnya paling yang menentukan itu timing lama kamu diem itu iya coba kamu diem itu kelamaan 5 detik atau kecepatan 3 detik endingmu gak selesai pas iya bener masuk akal jadi kuncinya yang didiem itu tadi tapi menurut aku memang rapi banget sih rapi banget terima kasih kalau nonton terima kasih who wins lu disini karena lu pelawak maka hiburlah kami gak usah mikirin kompetisi ya thank you silahkan komentar dari bang Panji Ardith Erwanda aduh gue sepanjang lu show tuh lagi nginget-nginget karena gue curiga curiganya gue ini bisa jadi adalah performance paling bagus lu seumur-umur gue nonton lu bisa jadi ya karena menurut gue lucu banget sih itu kayak nonton koleksi greatest hitsnya lu padahal bukan pasti tapi kayak saking solidnya tuh kayak beat-beat lama dikumpulin jadi satu terus dibangungin tadi solid-solid banget gue kayak mau maki-maki dari tadi tapi kan itu kan dosa iya oleh karena itu harusnya diibarannya dengan solid timur waktu sorry saya ngomong sama anda gak? oke oke saya kalau ngomong sama orang yang kelas grand finalist lah bukan yang keluar minggu pertama maaf-maaf kalau maaf bangus kalau ma salah ini saya gak bisa ngepela Firza Firza bantuin dong Firza tapi lu kuat banget sih malam hari ini di babak kedua jadi jauh-jauh lah dari us takutnya nular thank you selanjutnya ini dia komentar dari juri yang satu ini Ardith Erwanda gak rugi ya kamu jauh-jauh datang dari Polandia kamu dari mana sih? balik apa? Samarinda ya? lupa saya kira Polandia karena kamu wajahmu kayak orang Eropa tapi dari awal aku juga melihat skill kamu itu paling rapi dalam penulisan dari beberapa komika kamu ini orang paling disiplin tertib terbukti dengan kamu selesai di saat waktu yang ditentukan jadi modalnya sebagai komika itu hanya cakep dan lucu rapi menulis tekniknya juga bagus cuma itu dan sayangnya memang itu yang dibutuhkan orang seperti itulah komika seperti itu yang layak berdiri saat Grand Final ini dan kita akan lihat siapakah yang menang Pak Anji atau aku? selamat menikmati